Intro Yuhuuu everybody welcome back again with me Alderay the Lazy Mandina today Gua akan membahas sebuah developer kenamaan Yang tidak pernah sekalipun mengeluarkan game mengarating buruk Bahkan bisa dibilang rata-rata gamenya selalu mendapat angka 10 Yap, Rockstar Apa sih rasanya dari Rockstar? Kenapa gamenya gak pernah gagal? Mungkin video kali ini agak membosankan untuk kalian Yang kurang peduli atau belum terjun ke dunia bisnis Tapi bagi kalian yang ingin tau rahasia Rockstar Dan sedang membangun bisnis kecil-kecilan Atau mungkin sekalian besar Gua yakini strategi Rockstar yang akan gua bahas ini Akan sangat-sangat membantu kalian Dan tentunya menarik untuk disimak Karena banyak kisah-kisah menarik dan riset menarik yang dilakukan Rockstar So mari kita bahas di Lazy Talk kali ini Dengan judul Kenapa Rockstar Tidak Pernah Gagal Dan gua mengalami banyak kendala banget Untuk bikin konten ini dari mikrosak Sampai yang namanya mati lampu So let's begin this Lazy Talk Mungkin jika berbicara tentang Rockstar Orang pasti mengingat soal GTA series yang memang melegenda Dan apakah kalian percaya Jika biaya yang dikeluarkan untuk membuat seri GTA V Kemarin menghabiskan dana 250 juta dolar Atau setara dengan 3,5 triliun rupiah Bahkan dana untuk membuat GTA jauh lebih mahal Daripada pembuatan film Avengers Avatar dan Toy Story Yang termasuk ke dalam jajaran film Dengan dana pembuatan termahal di dunia Dari mana Rockstar mendapatkan uang sebesar itu Tentunya akan menjadi jelas dan masuk akal Jika kalian tau bahwa GTA V mendapatkan angka preorder Sebanyak 3 juta kopi dengan harga 60 dolar Dan berhasil mendapatkan 500 juta dolar di minggu pertama Atau bisa dibilang udah balik modal di minggu pertama Lu bayangin 3,5 triliun buat bikin game Itu 3,5 triliun kalau dijadiin tau bulet Mungkin udah seisi istana negara meh Nah kalau melihat data tersebut Dan fakta di mana game Rockstar selalu laku di pasaran Dan mendapatkan review baik Apa sih rahasianya? Strategi apa yang dipake oleh Rockstar? Apa yang membedakan Rockstar dengan developer-developer raksasa Seperti Ubisoft, EA, Bethesda, dan lain-lain Nah setelah gue membaca dan melihat terkait kesuksesan Rockstar Ternyata gue menemukan beberapa kunci kesuksesan Rockstar Yang disampaikan sendiri oleh Dan Houser Co-founder dan produsennya Rockstar Dia menyatakan bahwa Rockstar memiliki 4 strategi dan kunci kesuksesan Yaitu break the rules Give the customers what they want Don't be afraid to kill your bad things And take pride in the entire experience Dan mari kita bahas keempat hal tersebut Oke, kita mulai dengan kunci yang pertama Break the rules Jika biasanya game memberikan tema yang baik Berbeda dengan Rockstar Rockstar memasukkan berbagai elemen kejahatan Mulai dari seks, narkoba, pembunuhan, dan kriminal lainnya Dan jangan salah tangkap dulu Game Rockstar khususnya GTA V memang bukan untuk anak di bawah umur Jadi mari berbicara dari perspektif orang dewasa Nah elemen inilah yang berhasil di-deliver dengan sempurna ke dalam sebuah game Mereka mematakan rules-rules atau pattern yang ada pada dunia game Mereka memberikan kebebasan penuh terhadap para playernya Untuk membunuh dengan bebas dan akhirnya menciptakan sebuah peraturan Atau pola baru dalam industri game Dan Hauser yaitu CEO Rockstar juga mengatakan bahwa Buatlah sesuatu yang dipertanyakan orang Karena dengan itu kalian sudah membuat suatu hal yang baru Rockstar selalu melawan arus Bahkan sampai sering di-boykot dari beberapa negara Karena game-nya yang terlalu kriminal Tapi Rockstar mengerti bahwa GTA V memang tepat untuk para customer-nya Bahkan dengan dituntut dan di-boykot tersebut GTA V semakin naik popularitasnya Alias promosi gratis kan? Rockstar juga sering melakukan hal baru yang gak pernah dilakukan oleh developer lain Dan dianggap tidak wajar Mereka melakukan casting kepada Samuel L. Jackson untuk voiceover Bahkan membeli lisensi musik Michael Jackson untuk gamenya Semua hal baru dilakukan oleh Rockstar semata-mata untuk menyempurnakan gamenya Dan pastinya untuk bisa outstanding dibanding yang lain Dan memang Rockstar tidak pernah mengikuti arus Dan selalu membuat arus sendiri pada gamenya Dia juga berserik kali melakukan teknik marketing yang diluar kebiasaan para game developer Kalau biasanya game-game itu melakukan advertising berupa trailer game yang panjang Lalu testimoni developer yang membanggakan game itu Beda-beda dengan Rockstar Mereka membuat mural di berbagai gedung, stasiun kereta, dan lain-lain Bahkan mempromosikan gamenya lewat konser musik Apa yang mereka incar? Mereka mengincar image kreatif pada gamenya Dengan begitu para calon player semakin yakin Bahwa game dari Rockstar itu sudah pasti memberikan warna dan kreativitas baru Sama seperti teknik marketingnya Nah, kuncing kedua yang dipegang Rockstar dalam pembuatan gamenya Dalam hal ini GTA V adalah Give the customers what they want Kalau biasanya game itu selalu memiliki pola good guy vs bad guy Beda dengan Rockstar Mereka menawarkan pengalaman baru yang gak bisa dilakukan Atau sulit dilakukan di dunia nyata Yaitu kebebasan kita untuk membunuh dan melakukan tindak kriminal Bahkan game paling sadis yang pernah dibuat Rockstar yaitu Manhunt Sudah diband di beberapa negara maju Tapi walaupun begitu, seperti yang gue bilang tadi Ini hanya menjadi promosi gratis Dan tetap saja Manhunt berhasil terjual lebih dari 2 juta kopi Tindakan dan kiblat Rockstar ini juga bukan tanpa riset sebelumnya Rockstar membaca kebiasaan orang yang menghabiskan waktunya Untuk menonton olahraga MMA, pinju, film action, film horror, thriller Dan perkalian jalanan di Youtube dan TV Nah, hasil riset inilah yang diakini oleh Rockstar Bahwa gamers sudah bosen dengan good ending Mereka butuh sesuatu yang lebih Pola yang berbeda Dan itu semua diberikan oleh Rockstar Tentunya dengan seluruh aspek yang baik dan dibuat dengan luar biasa sempurna Dan pasti tim yang fokus pula dalam pengerjaannya Bahkan hal sekecil membeli burger aja diberikan dalam game Rockstar Atau dalam game GTA San Andreas Itu yang membuat game ini berbeda dengan game open world lainnya Kalau open world lainnya terkesan seperti free roam dan bosen jalan-jalan doang GTA memberikan real open world Dimana kalian bisa melakukan aktivitas lain di luar storyline Dan itu hal-hal yang menarik juga Dan itu baru namanya open world Dengan begitu Denhauser menyatakan dengan memberikan banyak hal baru yang dibungkus dengan baik Maka marketing akan berjalan dengan sendirinya lewat para gamers dan media itu sendiri So gak buang-buang budget buat marketing yang gak penting kan Ya kayak developer sebelah loh Yang demen-bener buang duit buat ngobrol trailer Sama gameplay yang meyakinkan tapi hasilnya selalu mirip pantat babon Merah semua atau alias nol besar Oke kunci yang ketiga adalah kill your bad things Mungkin ini adalah salah satu kunci yang harus kita perhatikan sungguh-sungguh Dan menjadi salah satu tips yang paling mengena di hati gue Yang dimaksud oleh Rockstar dengan pernyataan kill your bad things Ini adalah bagaimana Rockstar harus berani membunuh ide-ide lamanya Dan terus menggali hal-hal baru Ini yang mereka lakukan saat membuat game LNOR, Red Dead Redemption, dan GTA Jika mereka tidak membunuh ide lamanya Mungkin game-game tersebut tidak akan mendapat review yang baik Rockstar memiliki pemikiran dimana mereka tidak mau berdiam di comfort zone mereka Mereka mau keluar dari comfort zone dan menemukan hal-hal baru Dan kalian bisa membuktikan apa yang dikatakan Rockstar dengan semua gamenya yang memberikan pengalaman baru Sebut saja Bully, LNOR, Max Payne, Red Dead Redemption, GTA Series, Manhunt Semuanya yang memberikan pengalaman baru Coba bandingkan dengan developer lain yang mempertahankan konsep yang gitu-gitu aja Bedanya cuma storyline dan grafis yang membaik Bahkan beberapa diantaranya memakai aset game lama mereka Seperti map, mekanisme, dan lain-lain Jelas kita para player akan cepat boring dengan pengalaman yang diulang-ulang Itu dia yang gue rasakan pada Assassin's Creed Series Far Cry Series, COD Series, BF Series, dan banyak lagi Gak ada yang baru yang mereka tawarkan Mereka hanya recycle, ganti level design, bikin storyline baru Dan jadilah new game yang harusnya bisa jadi DLC Itu semua yang tidak dilakukan Rockstar Mereka berani membunuh ide lama mereka Memulai sesuatu dari nol kembali Dan dengan inilah mereka yakin bahwa gamenya akan banyak banget pembeli Dan membentuk sebuah keyakinan layaknya agama Bahwa apapun yang dibuat oleh Rockstar itu sudah pasti berhasil Dan hasilnya adalah angka PO yang tinggi Yang otomatis akan memberi dana kepada Rockstar Dan efeknya akan mengangkat game tersebut jauh melebihi ekspektasi Study case lainnya adalah kita bisa lihat bagaimana Kodak sebagai pionir di dunia kamera mati perlahan Karena tidak mau meninggalkan teknologi disposable kameranya Dan antipati dengan digital camera Dan yap, hasilnya mereka dilahap oleh produsen kamera digital kan Itu dia yang Rockstar hindari dan itu esensi dari kata Kill your bad things Dan kunci kesuksesan yang terakhir adalah Take pride in the entire experience Nah kunci kesuksesan Rockstar yang ini Betul-betul harus dicontoh oleh semua developer game lainnya Dimana Rockstar mengaplikasikan pride atau kebangan pada setiap detail dari gamenya Rockstar ingin memberikan image lebih pada produknya Laiknya kebangan kita saat memakai Macbook Pro atau ROG Series atau Razer Blade atau gaming-gaming laptop lainnya Atau duduk ngopi di Starbucks atau Hard Rock Cafe dibanding kafe-kafe lainnya Dan yap, mereka semua memperhatikan betul detail-detail kecilnya Bahkan bisa dibilang pembangunan game-game Rockstar ini memakan waktu atau melalui proses yang tidak biasa Jika dibandingkan game dari developer lain yang mampu dan sanggup membangun sequel per tahun Itu tidak dilakukan oleh Rockstar Mereka lebih banyak menghabiskan waktu pada riset dan kerja kerasnya Mereka mau game mereka dikomparasi bukan hanya dengan game Tapi mereka mau game mereka dikomparasi dengan film juga Itu ya Rockstar mau Untuk mencapai itu, mereka tahu butuh proses yang luar biasa lama Dan membutuhkan konsistensi yang terus-menerus Bahkan pembuatan GTA V kemarin melibatkan 8 studio Lebih dari seribu halaman skrip Pengambilan suara selama berbulan-bulan Pembuatan dan pengambilan motion selama bertahun-tahun Bahkan mereka menghabiskan waktu mereka untuk berjalan-jalan dengan para polisi setempat Melakukan interview dengan agent FBI Lalu ngobrol sama para agent rahasia Para gangster, para keluarga mafia Untuk apa? Untuk satu hal Yaitu relevansi dan keakuratan Itu yang mereka incar Dengan begitu game mereka akan bisa relate dengan para playernya Dengan begitu juga para player akan merasakan di dunia yang relevan dengan mereka Hanya saja berbeda dimensi Semua dilakukan Rockstar untuk mendapatkan kesempurnaan pada gamenya Dan satu pesan terakhir dari founder Rockstar yang gue baca pada sebuah artikel adalah Our goal as a company isn't for people to say that Rockstar has a good game design but shit stories Or good stories and shit game design We want them to say Rockstar make good games Ideally they can't think about anything except I love the whole experience Dengan sempurnanya sebuah game kita gak perlu buang-buang uang Banyak-banyak in trailer dan demo Cukup dengan memberikan jaminan bahwa game ini akan baik Maka biar media dan player sendiri yang melakukan marketing terhadap game itu Dan itu sudah didapat oleh Rockstar Yap keyakinan para playernya terhadap gamenya Dimana Rockstar itu udah kayak agama Pasti bener gitu kesannya Nah mengambil study case dari peluncuran GTA V waktu itu Masih inget kan bahwa GTA V pertama kali dirilis pada last game Dan baru keluar beberapa saat di next game Lalu baru setahun kemudian keluar di PC Pasti ada yang bertanya-tanya Kenapa saat dirilis next game gak langsung aja rilis di PC Bahkan harus pakein di petisiin dulu Jawabannya adalah uang Yap dengan cara seperti itu Rockstar berhasil menggandakan uangnya Sadar atau tidak sadar Pasti banyak dari kita yang mungkin membeli di tiga platform tersebut Last game, next game, dan PC Kenapa kita sampai bisa membeli di ketiganya Pengalaman adalah jawabannya Kita sebagai player sudah sangat puas dengan performanya di last game Tapi kita sebagai player ingin merasakan pengalaman yang lebih Dan akhirnya kita membelinya di next game Tapi dalam sisi lain PC bisa memberikan pengalaman yang maksimal Khususnya di grafis dan FPS Dan akhirnya kita kembali membeli di PC Dan itu adalah strategi Rockstar untuk menggandakan uangnya Percaya dengan gamenya yang sudah pasti bagus Sehingga mereka yakin dengan strategi bertahap seperti itu Mereka pasti bisa dapet uang dari dua arah Yaitu customer lama dan customer baru Yap, terkesan licik Tapi jika dilihat dari strategi bisnis Itu adalah hal yang sangat brilian Dan kita tidak ada yang protes Karena ya, GTA V sangat layak dibeli di semua platform So, itu dia pembahasan tentang Rockstar Dan 4 kunci kesuksesannya Dan kalian bisa baca lebih lengkap dan detail Di beberapa artikel yang linknya sudah gue sediakan di bawah Intinya 4 strategi ini bisa kalian aplikasikan pada bisnis dan pola hidup kalian Dan semoga video ini bermanfaat buat kalian Yang lagi stagnan dalam bisnis atau kerjaan kalian Atau mungkin lagi bangun bisnis So, pesan dari gue adalah do the best aja untuk semua yang kita kerjakan Pasti nanti bakal berbuah manis lah Seperti TLM yang sudah berhasil survive selama setahun ini Dengan banyaknya pro dan kontra Serta views dan subscribersnya yang masih fluktuatif banget So, thank you guys for watching this lazy talk Jangan lupa like dan share jika video ini bermanfaat untuk kalian Dan jangan lupa subscribe Kalau kalian mau terus dapetin update dari TheLazyMonday Dan jika kalian mau dapet update dari Instagram kalian tentang game dan hardware Kalian bisa follow aku IGnya TheLazyMonday Di at TheLazyMonday Dan jika kalian mau tau behind the scene dari channel ini Kalian bisa follow Instagram pribadi gue di at Rivaldo Santosa Dan partner gue si Om Bewok Yang lagi nge-review Ryzen di at Stika So, thank you guys for watching once again Dan jangan lupa tulis topik menarik yang ingin nextnya gue bahas di kolom komentar So, see you on the next video And I'll do the same out And bye-bye guys Sub indo by broth3rmax